Intro Hai, gue Alvin Molana, balik lagi sama gue di Masak.TV Kemarin tuh kita udah pernah bikin video bikin pizza Nah kali ini gue pengen bikin pizza lagi Cuma nanti hasilnya ini lebih apa ya, lebih tebel Jadi agak-agak kayak roti Jadi basicnya gue bikin dari roti focaccia Oke, kita langsung aja Oke, pertama kita bikin campuran dulu Pakai ragi Gula pasir Sama olive oil Ini dicampur, diaduk sampai rata Ini kita diamkan dulu sebentar, kurang lebih 2-3 menit Sampai dia bereaksi, kita siapkan mixer Kita masukkan tepung Oke, oregano Garam Nah ini kalau udah berbusa begini, udah berbuih Kita masukkan adonan tadi Nah ini kan kelihatan adonannya lebih basah Dibanding di video pizza yang tempoh hari Karena ya beda basicnya Ini gue pindahkan Oke, ini kita resting 25-30 menit Gue pakai kain basah, jadi fungsinya dia biar lembab Ini biar lembangnya bagus Oke, kita sisihkan aja Lanjut, kita bikin toppingnya Kita siapkan minyak, panasin dulu Ini gue mau saute beef Ada daging giling Kita kasih garam Oregano Oke, kita tuang minyak dulu Kita bikin tomato sauce Bawang putih kita masukkan Tomato paste Kita masukkan tomato puree Ini kita tambahkan garam Nah, masak sebentar Oke, ini udah ngembang Lanjutnya gue akan cetak di tray Nah, ini usahakan pakai minyak olive oil ya Karena kalau pakai minyak goreng Baunya itu kurang enak Oke, sekarang kita ratakan Oke Ini gue siapkan untuk toppingnya Ada paprika Nah, untuk ini kan topping bebas ya Kalau pakai paprika merah Paprika hijau Tomat Tomat Oke, sekarang tinggal parut keju mozzarella Ini sedikit tips Kalau mau parut keju jangan dalam suhu ruangan Usahakan yang baru keluar dari chiller nggak apa-apa Jadi dia masih firm Oke Oke Ini kita lubang-lubang yang sedikit Ini kita lubang-lubang yang sedikit Diratakan aja Kena semua Daging Mereka by Terus, permesan Oke, sekarang tinggal dipanggang si roti pizzanya ini Di suhu 230 derajat Celcius Kurang lebih sekitar 10 menit, oke Oke, si roti pizzanya sudah jadi Sekarang gue tinggal cek Wow Oke, sekarang waktunya buat icip-icip Jadi bedanya tuh adonannya, kalau yang ini adonannya agak lebih basah lagi Nice Dan gue ambil bagian paling the best Atas tengah Tuh kan jadi rotinya tebal banget Oke, gue cicip dulu ya Hmm Rotinya tuh jauh lebih lembut Dia langsung kayak roti banget ya Gampang bikinnya Gue tinggal ikutin step by stepnya Dari awal tadi Thank you yang udah nonton video gue kali ini Dan jangan lupa tonton video kita yang lainnya Dan yang penting tetap di Masak.TV Yeah Adonan Wooo Yeah 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 Sampai jumpa Yeah Yeah check� Rad Assad Yeah 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 Yep Yeah Ha